Terima kasih Acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Abiyalu Sumanto Spesialis Obscensif di Teknologi Konsultan Yang merupakan sebetulnya sebagian Departemen Obscensif dan Teknologi Mewakili dalam bagian porsi Untuk itu kepada Dr. Abiyalu, silahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi Saya merupakan saya mewakili Seharusnya itu Kepala Departemen Dengan kesehatan dari Departemen Selamat datang kepada Selamat pagi Secara persis apa itu, tetapi mungkin ini adalah konsep untuk bagaimana kita membentuk suatu tim untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di rumah sakit, termasuk mungkin permasalahan klinis juga memang klinis. Ini cocok sekali mungkin ya kalau di bagian top screen sekarang yang banyak yang masih kita hadapi adalah salah satu dari benar-benar kematian ibu terbanyak yaitu perdarahan. Setelahnya kematian ibu itu kan ada perdarahan, ada infeksi, ada hipertensi, penyakit jantung sekarang sudah mulai. Tapi kenyataannya akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan juga kiriman pasien yang hidup dengan permasalahan perdarahan baik dari sebelum bersalin pada saat bersalinan maupun sesudah bersalinan. Salah satu di antaranya yang sekarang banyak terjadi adalah prasenta akrepta yaitu dimana prasenta itu hari-hari itu menembus tidak mau lepas dari rahim menembus di garis. Mungkin disebabkan oleh banyak kantor, jadi misalkan infeksi, misalkan teriwayat porsetil sebelumnya, atau jumlah seksual sesaria sebelumnya. Jadi itu yang kita ceritai sebagai tinggin yang ada kejadian pas utama, akhir-akhir itu. Banyak pelatihan yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan, tapi mungkin ini yang pertama kita lakukan di Sarsito dan di UGM. Mudah-mudahan pelatihan ini nanti bisa berguna, kita bisa mengambil manfaatnya sehingga penanganan dari kasus-kasus seperti itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih baik, sehingga diharapkan hasilnya sudah akan bagus. Dan terima kasih setiap kepada para peserta BPM. Saya tadi panggung lagi, saya itu, kalau sama ibu itu, dari dulu itu saya itu takut. Jadi, kalau benar-benar sebenarnya saya takut. Jadi, saya itu sering melupak. Saya akan melupak. Aku ngiling-ngiling. Ngiling-ngiling nanti saya kecantol. Terima kasih. Jadi, terima kasih kepada Bami Tia Cikian. Terima kasih kepada Dr. Cikian. Sebagai pegagias dari acara ini, mudah-mudahan sudah semua bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan teman-teman yang saya untuk Dr. Ardadu. Kita ucapkan terima kasih dan terbuka kesempatannya dalam membuka acara pada pagi hari ini. Dan hadirin, sebelum kita menuju ke pengantar workshop kegiatan pagi hari ini, ada baiknya apabila kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dari masing-masing kelompok. Mungkin tadi ketika daftar ulang, Bapak Ibu hadirin telah melihat daftar hadir bahwasannya Bapak Ibu ini termasuk dalam kelompok yang mana. Mungkin untuk lebih mengenal supaya nanti diskusi dan juga kegiatan berjalan dengan lancar, itu kamu persilahkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, cukup nama, kemudian dari instalasi bagian apa dan kelompok apa. Mungkin kita bisa mulai dari kelompok dari sebelah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 wapak masing-masing sesuai dengan arahan yang sebenarnya akan disampaikan oleh dokter Sinta yaitu akan memberikan pengantar dari tim fasilitator dan juga memperkenalkan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu kepada dokter Sinta Rawita Sari yang kesesuaikan di konsultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta pelatihan dan tetangga yang belum ada berjumat di kemudian yang tersebut oleh dokter Sintai Dekan dan juga Kepala Divisi Orginsos. Saya terima kasih sekali dokter Sintai bisa datang menghadirkan pelatihan ini. Dan kepada para peserta semuanya, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kok diundang pelatihan selama ini gak jelas untuk menurut diri ya? pelatihan ini gak jelas banget. Ya mungkin saya sampaikan dulu bahwa ini sebenarnya adalah ramian dari apa kemuliaan SDG saya. Jadi SDG saya itu berjumur pelatihan crew resource management. Jadi pelatihan CRM ini sebenarnya mungkin kalau mudahnya adalah kerjasama tim. Karena CRM crew resource management itu sebenarnya diadaptasi dari dunia penentangan di mana memang punya penampuan itu kan situasi emergensi itu bisa dengan mudah terjadi dan itu memadulkan memang persiapan dan kerjasama tim yang baik. Nah akhirnya pelatihan CRM di dunia aviasi ini kemudian diadaptasi di dunia kedokoran. Karena ini pasti kelasinya sebenarnya sama dengan dunia kemarinan dunia yang tiba-tiba bisa terjadi kondisi emergensi. Nah kemudian di Amerika itu yang pertama kali nanti mungkin Menteri Jumatil akan menjelaskan sejarah Dini Steps ini. Maka sebenarnya itu sudah dimulai sejak tahun 2006 dan bentuk itu dimulai diadaptasi sendiri. Kemudian mereka mulai membentuk pelatihan. Tadinya pelatihan secara tidak secara online. Tapi kemudian pelatihan ini dibuat dengan metode online dan itu gratis untuk semua petugas kesehatan secara dunia sebenarnya. Mereka tidak pernah menghubungi daya untuk pelatihan metode online ini. Dan pelatihan-pelati online itu bahkan bisa sampai pelatihan Master of Primer. Dan kebetulan Dr. Jumatil kajar ini beliau sudah lulus untuk Master of Primer dengan metode online untuk pelatihan kesehatan mati metode Beanstep ini. Saya juga sudah mengikuti yang apa, kan itu ada modul-modulnya. Modulnya itu dari modul 1 sampai modul 2. kalian lihat, saya sudah mengikuti juga. Cuma saya memang belum sampai ke yang pelatihan teaching. Ego teaching-nya itu belum ya. Jadi satu-satunya mungkin di Indonesia tetap. Jumatil ini yang sudah mengikuti Master of Primer. Nah kalau Bapak Ibu semuanya berharis, sebenarnya Bapak Ibu bisa ada, apa, membuka website ini. Dan itu bisa setiap kali kita menyelesaikan satu modul, itu ada pre-test post-test. Kemudian setelah lulus post-test itu langsung ada sertifikatnya. Kalau Anda sudah menyelesaikan modul 1. Nah itu seperti itu. Nah sebenarnya ini bisa kita ikuti sendiri. Tapi memang mungkin karena ini saya pengen ini pelatihan dari ini ya, apa, S3 saya. Dan saya yakin presiden itu nggak mungkin bisa mengikuti pelatihan online yang membutuhkan waktu dan mungkin juga ketegunan ya. Nah akhirnya mungkin kita buat pelatihan yang metode kelas. Ya selanjutnya, selanjutnya. Ya jadi tujuan penelitian satu sebenarnya nanti pengen tahu apa-apa intervensi dengan metode di Indonesia ini nanti bisa memperbaiki, sebenarnya memperbaiki kejadian atau mengurangi kejadian yang tidak diinginkan itu pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki respon time SC kita. Karena kita tahu semua bahwa respon time SC di saat situ itu belum mencapai 3 menit. Seperti yang dikendaki oleh kas, aktivitasi dari kas itu kan mengendaki bahwa respon time SC untuk kategori 1, jadi yang disitu ada retanti stress, ada perdanaan, karena pasifikatnya itu harusnya dana komunikasi yang menit itu sudah dilakukan INGC untuk memiliki kampenya. Ya selanjutnya. Nah macam pelatihan itu nanti ini yang pertamanya adalah pelatihan yang fasilitator, karena diharapkan saya bisa ampar mendapatkan tim pengajar yang bisa mengajar residen. Jadi pelatihan ini merupakan inti dari penelitian saya sebenarnya yang fasilitator ini. Nah setelah itu nanti baru kita melatih timnya yang terdiri dari residen-residen. Terutama memang kita menghubungkan pada residen dan fasilitator. Ya selanjutnya. Manfaat pengatian sebenarnya disamping ini untuk penelitiannya tidak saya, tapi sebenarnya ini sudah nanti diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan obstetri di rumah sakit pendidikan. Karena saya tidak menghubungkan saljitator, tapi juga di RSUD, RSUD, SWACI, ITON, KRAGEN. Slide berikutnya. Ya mungkin sekilas tentang pelatihan kerjasama tim, metode dan team steps itu sebenarnya adalah itu ada rangkaian nanti diajarkan bagaimana kan perambil. Apa itu sebenarnya tim ini, apa ya siapa saja yang ada di dalam tim. Kemudian yang kedua nanti komunikasi. Komunikasi itu harus seperti apa? Sehingga tim itu bisa bekerja dengan efektif. Kemudian ada juga tentang apa ini, kepemimpinan. Jadi memang di dalam tim itu harus ada satu pemimpin yang disini memang kalau di sehari-hari memang residen yang paling tua yang jatuh disini. Itu harus bisa menjadi tim yang secara efektif bisa mengelesaikan yang menjadi tugasnya. Misalnya dia punya target SC karena ada pasien dengan fetal business, dia harus punya target SC itu bisa terlaksana dalam 30 menit. Nah dia tuh harus bisa membawa seluruh akut kategorinya bagaimana dia bisa mempersiapkan SC yang kategorisi 1 itu dalam waktu 3.5. Nah kemudian metode BFAP ini karena dia juga ada dari, yang mungkin yang akan kita masih mengalami itu sebutkan adalah komunikasi dengan titan-titan lain-lain. Sebenarnya itu akan ada modul-modulnya, ada modul struktur tim, kepemimpinan, komunikasi, selanjutnya. Ada tentang pengamatan situasi dan juga mutual support. Nah khusus untuk mutual support ini adalah bagaimana kita itu bisa saling membantu sebenarnya. Nah karena mungkin selama ini residen itu merasa, tapi saya enggak tahu yang ditemukan yang lebih tahu tentang residennya. Jangan lupa irwan juga ya. Karena kalau pengalaman saya itu memang adiknya itu yang paling tugasnya itu yang disuruh-suruh itu selalu adiknya. Dan kadang-kadang kakaknya sebagai jibunya itu mungkin dia hanya duduk di situ, hanya menyuruh-nyuruh. Itu kemudian tapi dia juga berusaha untuk kemudian ikut membantu biar pekerjaan itu selesai lebih cepat. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter Sinta. Dan hari ini setelah lagi kita akan memulai kegiatan pelatihannya. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang tadi sudah tergabung dalam beberapa kelompok, dimohon untuk bergabung dengan kelompok masing-masing. Kemudian memisahkan diri dari kelompok yang mungkin saat ini sedang bukan satu kelompok begitu ya. Karena kita akan segera membagikan instrumen pelatihan dan akan memulai teamwork exercise yang pertama. Baik, mungkin ini sebelum kita memulai ada lebih banyak kita agar lebih semangat begitu ya kita berfoto bersama terlebih dahulu. Sebelum nanti makin siang mungkin makin takutnya makin loyo sehingga pagi hari ini supaya makin semangat kita berfoto terlebih dahulu. Untuk itu kami juga memudahkan dokter Tumandia Fajar untuk berfoto bersama dengan seluruh peserta dan juga progresor Opa India. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serima kasih telah menonton! Tak daname sangat terima kasih telah menonton! 47 basically dying dan me vogafood pelatihan tempat tar sucking. Terima kasih telah menonton! voltang yang didang semangat! Terima kasih telah menonton! Selalu sampaih, aku mengaturmejuk! Terima kasih. 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 Eh, berarti ini yang menang kebapak mana ini kira-kira? Ya, kebapak lepas. Ya, semuanya kembali. Kita lihat tadi, sudah ada kelompok lebar yang paling panjang. Sekarang ini sudah kelompok lebar, kira-kira unsur apa saja yang membuat kelompok lebar ini bisa membuat rantai sepatu panjang. Silahkan. Mungkin yang belum itu juga ada laku ubahnya. Nomor satu, ketika sudah segerikan, sebetulnya ketika di dunia, kalimat-kalimat pertama itu dipergai, saya rasa sudah langsung akan membuat semacam pelayanan gitu, atau tersebut karena begitu di benar masing-masing itu pasti saya pelayan sebagai pelayanan. Ya, alhamdulillah yang belajar, itu pasti kalau ada tugas begitu mungkin di benar dan langsung apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang jelas harus ada, bagaimana kalau ada beberapa orang, pasti harus ada satu yang mungkin dinogorkan saya tidak resmi gitu ya. Kemudian di pemimpin, ya karena kalau tidak ada pemimpin, itu susah dalam setiap kelompok pula, bisa. Nah, kemudian masing-masing setelah itu bisa menyampaikan apa yang akan dilakukan, dan dengan cepat mengambil keputusan untuk pembagian. Pemimpinasi itu dengan pemimpinan cepat dan setiap orang tegur dengan kerjaannya. Jadi, bagaimana kalau kemudian ikut siang lain, terus berdantakan, tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Saya kira itu mungkin. Terus menarik ya. Oke, silahkan kemudian lain yang mau menambahkan dari kompok pula. Mungkin kompok pula bisa juara karena ada perintah waktu dari di BK. Terus memenangkan, kita selalu berat, dan kita menarik ya Pak. Tapi, istilahnya kita mencoba memperhatikan prinsip-prinsip kunci dari di Insta. Nah, yang pertama itu adalah struktur diri. Makanya kita ada pemimpin di sini. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengkomunikasikan apa tujuan kita, yaitu membuat pelaturan T sepanjang mungkin. Kemudian yang kedua, mengenai kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini dikepinkan langsung merestrikan. Kemudian ada yang memantau situasi melihat seseliriknya itu. Nah, ini enggak? Bukan lawan yang seimbang, ini bisa di tiga. Nah, yang lawan yang agak berat, lawan yang seimbang. Kemudian yang terakhir adalah pemimpinan bersama. Mungkin di instruksi Sinta. Terima kasih. Jadi, waktu saya dapat master trainer kemudian bersama bersama Sinta yang mengajar, saya bilang, saya ini bukan orang yang sedang pernah mengajar tim set ini. Karena tim set ini, sebabnya saya bilang tadi hanya saya dapat pakai online. Kemudian saya juga lulusnya, itu hanya mengajar setengah jam pakai bahasa Inggris pakai Skype. Jadi saya kan, karena ini kan juga memakai modul-modul Makanya sebelum pernah perhatian penuh ini, saya menyebabkan diri untuk mengajar Tapi saya rasa agak beda ya, karena sekarang ini kan yang saya alati di konsulent Kemudian kalau saya alati di rumah sakit itu kan cuma perawan, cuma dokter-dokter yang semua dibawah saya Tapi sekarang ini kan lalu besar semua Nah dari misalnya kita kan ini luar biasa ya Jadi dari apa yang kita sampaikan tadi sudah menangkut semua yang kita inginkan dari team staff Contohnya kalian, yang dikatakan video yang terakhir, terakhir Jadi bagaimana harapan kita terutama di kita latihan ini adanya sebuah team Jadi masing-masing tahu apa, pekerjaan apa Kemudian nanti kita lihat ada unsur pemimpinan Jadi bagaimana leader ini yang kita bisa tutupukan dalam biasa-biasa kita Jadi kita lihat bahwa dokter sebagai apa Sebagai, yang sering diangkat sebagai leader di Di, ya kan? 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 �ah punya, maupun itu sebagai konsulnya Di, ya kan? Kemudian nanti ada unsur di, kita lihat ada... Situasi monitoring yang luar biasa Jadi ada masing-masing itu mengetahui siapa dan kenapa Dan bagaimana mereka berinteraksi sama lain Yang mungkin nanti ada namanya unsur mutual support Sebenarnya kita tahu ini udah baca-baca, ini ganti step Nah ini nanti kita bisa upayakan Jadi kita akan lihat unsur-unsur ini Terutama di mutual supportnya Saya sebenarnya menerjemahkan mutual support ini bukan kerja sama ya Berarti lebih bagaimana masing-masing itu bisa saling bantu satu sama lain Nah ini bayangkan di timnya Setelah satu teman misalnya kayak di proses sama perawat itu bisa melihat bagaimana kerja temannya Kemudian sama dokter bisa melihat bagaimana temannya Kemudian kita melihat ada satu kesalahan yang mungkin terjadi Kemudian kita mengingatkan Ini adalah kesalahan luar biasa untuk keselamatan Oke, unsur-unsur ini nanti akan kita Upayakan untuk kita usahakan dalam Rantai mental ini bisa kita dapatkan secara Sedikit-sedikit Oke, terima kasih mungkin ada masukan dari yang lain Dari kelompok lain kira-kira yang tidak berhasil Ismuk Kira-kira apa unsur yang membuat sehingga Ismuknya yang bisa membuat seperti perintangan Ya, berarti mungkin karena kita jadi sebut terlalu hot of the box gitu Jadi kita bikinnya rantai yang panjang yang bisa disana Ceritanya seperti itu Oke, ada yang lain? Kalau saya tangkap dari tim kami ini tadi Persepsi Jadi kerjasama lainnya sebetulnya udah ada Tapi persepsinya disini tuh Bro, ini kok buat begini Kok ini ide-nya begini Jadinya belum menyatu Belum bener-bener satu Jadi komunikasinya saya kira Terima kasih Kalau saya ingin menang Jadi kerjasama juga ada Sebenarnya juga Cuma kan persepsinya Jadi kita sebenarnya Pokoknya asap pintar yang panjang Sehingga 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 makasih Ya, makanya itu loh Ya, makanya asap persepsi Oke, mainnya kan Sisa telefonnya Yang bapak sebenarnya diawali Sebagai apa nih Masih ditambah itu Mencontohkan Bagaimana rantai yang longi Bagi kuat Karena itu semua persepsi Oke, apa-apa? Ini mark ya Tipe yang pertama ini Tipe apa nih? Out of the box Tipe 6 jam Jadi apa-apa? Berpikir ini lain daripada yang biasa Oke, aplauk itu semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siapa saja yang masuk dalam Untuk pelayanan pasien Nah, ini Kita alami dengan Tujuan Ini Tujuan dari Modul dari Untuk struktur tim ini Sebelum ke struktur tim Kita Apa Atau pergaluan itu Jadi di dalam pergaluan ini Sebenarnya Kita akan lebih Mengetahui Apakah sebenarnya Ini step itu Kemudian Kenapa Team step itu Kenapa Team step itu Karena Dari kutuban Kemudian Kerana kursinya Seperti apa Dan Luaran dari Team step Kemudian Seperti apa Nah, materi ini Akan disampaikan Mereka Oke, kita akan masuk ke Team step Ya Oke, selanjutnya Berikutnya Nah, ini sebenarnya adalah Agenda kita Jadi, satu-satunya Ini adalah Pengantar Meskipun Komunikasi Leadership Situs Mentoring Mutual support Sama Rangkuman Nanti di antara 2 itu akan Ada sedikit simulasi Kemudian kita akan melihat Dipping Ya, tapi nanti Sebenarnya kalau di materinya Sampai ke Change management Selanjutnya Dan coaching Terakhir Untuk materinya Selain berikutnya Nah, ini sebenarnya secara Logo Ini sudah berubah ya Ini logo Ini logo Yang baru Tapi ini kita pakai team step Yang masih dikelola oleh Agensi For Health Care Research Ya Jadi sebenarnya Sebenarnya Sekaranya untuk Team step ini Dulu memang mereka kerjasama AARP ini dengan Department of Defense Amerika Tapi sekarang ini sudah Dialihkan Mungkin karena kurang Jangan kalian Lalu gimana Ini sekarang Dialihkan team step ini Ke pengawalannya Ke American Hospital Association Ke AHM Ya Jadi sekarang Kalau Sebenarnya Bu Sinta Untuk yang Learningnya self-based gitu Sekarang sudah Itu sebenarnya tidak dipakai lagi Mengapa ini Ini Mereka tidak berikan lagi Sekarang Jadi yang self-based itu Mau Silakan belajar Sudi modulnya Tapi mereka tidak Mau kembangkan Ini Certificat Certificat Itu dulu diluarkan Dari kerjasamaan Bahan AHHLQ dengan IOD Ini Lalu sekarang Nah Dan sekarang Dipegang oleh The Hospital Association Pelatihan ini offline semua Jadi kalau kita beri pelatihannya Mesti gantikan Jadi seperti Juli ini Mereka punya pertemuan tahunan Salah satu workshop Yang mereka berikan itu adalah Master Trainer untuk Insta Lalu itu saya bilang Semua bu Tersintah ini Tersintah ini Kampilikan ini Ikuti-utih Uti-utih Uti-utih Kita lihat slide sebelumnya dulu Slide sebelumnya Slide sebelumnya Slide sebelumnya Slide sebelumnya Nah ini gambaran kita Untuk hari pertamanya Masalah kompetensi Jadi harapannya Paling tidak Di kita Karena kan sebenarnya Pelatihan sebelumnya Dijelaskan dari Tersintah tadi Pelatihan ini kan ada Sebenarnya ada 3 jenis pelatihan Ya Jadi pelatihan itu Mulai dari Untuk Untuk pertama itu Training Pop Trainer Nah sekarang Para dokter sekalian ini adalah Dan peserta sekalian ini adalah Harapannya bisa menjadi coach Yang bisa menjadi Yang Jadi penampil Karena apa Karena nanti kan Di hari kemudian itu Yang kita harapkan Dari team step ini Adanya Ini adalah Perubahan perilaku Dan kita adalah Di belakang di gincir ya Orang-orang yang dianggap Akan menjadi Role model Role model ini Nanti Kita sangat sekali Diharakan bisa memberikan Contoh ini Ya Skill-skill dari Team step ini Untuk dicompokkan Dupada Yang ada di bawah kita Ya Perubahan perilaku Buna dari Masalah komunikasi Kemudian Dan kita Monitor situasinya Kemudian Dukungan bersama Nah Perubahan ini sangat Berkaitan dengan Mempengaruhi nanti Ya Timbal baik Yang kita miliki Terus ya Di sini kita Pertian Ya Untuk mendapatkan Pengetahuan Dan nanti ada Simulation-simulation Untuk menambah perilaku Kemudian nanti kita Diharakan memiliki Attitude Ya Perlaku Yang ini juga nanti Akan sangat Mempengaruhi Skill kita Dan diharapkan Nanti ini Mempengaruhi Kinerja Atau Performance Nah Nanti di hari kedua Kita akan lihat Bagaimana Perubahan Dengan keterampilan Yang kita miliki Ya Kita diharapkan Bisa membuat Perubahan Perubahan itu Harus Jadi Kita lihat Di hari kedua itu Bagaimana Coach itu Itu akan bisa Membuat Apa Memberikan sebuah Perubahan Ya Nanti kan Kita akan lihat Persepsi Memang ini Hanya salah satu Dari sekian cara Kita bisa melakukan Perubahan Nah Walaupun Secara pribadi Saya juga punya konsep Untuk perubahan Nah ini Kita pakai Perusahaan Nah Sebenarnya Setelah pelatihan ini Ya Diharapkan itu Nanti Dr. Sinta itu bisa melakukan ini Ya Sebenarnya 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 Pre-assessment Ya Pre-training Assessment Itu maksudnya Jadi rumah sakit ini Menyelenggarakan dulu Tapi pasti sudah ya Harusnya ya Ini Patient Safety Culture SUPE Jadi SUPE Masalah Budaya Keselamatan Ya Budaya selamat Pasien Nah dari Buaya keselamatan Kita akan terlihat Mana dari budaya ini Yang belum muncul Atau tidak ada Di rumah sakit kita Nah Hal-hal seperti ini Yang kita address Misalnya Kalau dikatakan Disini Nah komunikasi Ini nanti Ditekankan disini Di exchange train nya apa Nah nanti Dari exchange train Dibuat ini Kita tekankan nanti Untuk pelatihannya Lebih Ditekankan Bagaimana kita melatih Masalah Komunikasi Nah kalau disini kan Komunikasi itu hanya Satu modul dari Lima modul Nanti akan kita Bilih dalam Teamstand Ya Setelah itu nanti Harapannya apa Ada di Perubahan Budaya Nah Tentu ya Merubah itu Bukan seperti Membalik Selatan Ya Itu berwaktu Nah makanya dia Perlu ini Perlu coach Ya Dia perlu Penamping Ya Nah itu yang kita iminkan dari Yang akan kita lati Pada Dua hal ini Ya kita ini akan menjadi Role model Yang akan menjadi Terada nanti Yang ada di bawah kita Kemudian Atau yang kita dati Kemudian semua Di Dimonitor Nah setelah itu Perbaikan yang kita lakukan Itu bukan Sesuatu yang sekali Jadi Ya Tapi itu harus Terus di Di Perbaiki Ada masalah Kemudian kita bicarakan Cari solusinya Kemudian solusinya Kita terapkan Kita informasi lagi Jadi Kemudian kita Apa Apa Apa